Kembali di Kawanua Info, pemirsa hadir rapat teknis dalam rangka pengawasan praktik penangkapan ikan secara ilegal Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Saktiwayut Rengkono memastikan pihaknya berkomitmen untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal dengan berbagai kebijakan regulasi yang ada diantaranya melalui kebijakan penangkapan ikan terukur Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Saktiwayut Rengkono mengadiri rapat teknis pengawas perikanan tahun 2024 yang dilaksanakan di kota Manado Pada kesempatan tersebut, Rengkono menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen akan membenahi peraturan mengenai penangkapan ikan di laut melalui peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur yang telah diperlakukan secara resmi pada tahun ini yang diatur dalam sistem kuota dan zonasi sehingga menjelaskan terjadinya tindakan illegal and reported and unregulated atau IUU Fishing Memang illegal and unregulated jadi suatu yang tertentu di peraturan dunia mengapa panggilan ikan secara legal, mengapa panggilan ikan terukur ramah yang penangkapan namunnya akan mendapatkan masalah ini yang sangat disayangkan adalah pelaku illegal and unregulated ini yang berdasarkan dengan oknum melayang oknum melayang di dalam negeri yang mereka mensukwe bantarkan minyaknya, lalu kemudian mengalihkan wakannya dan sebagainya pihaknya juga berharap melalui rakar tersebut para pengawas perikanan di JNPS DKP lebih meningkatkan operasi pengawasan di lapangan serta tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV